Pak, pada ngeri, Pak, diajak Bapak keliling, Pak, itu. Karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya, Pak, nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Saya, terus terang, saya suka mendengar pidato Prabowo dibandingkan pidato pejabat lain. Viral jejak digital akun Fufu Fafa yang ejek Prabowo ternyata punya GI Ibran. Sekalipun dia punya gelar profesor, doktor, insinyur, PIAI, kalau di hatinya ada kebencian, maka otomatis dia langsung menjadi orang yang... tidak pintar. Politik pencitran ala presiden sebelumnya nggak perlu digunakan lagi. Terus yang waktu bicara bahwa dia akan punya ngomongan, dia bilang, aneh, ente, cik. Udah kayak orangnya aman, ya. Jangan-jangan yang punya orangnya aman, ya. Kena, deh, lepik. Halo, teman-teman perspektifku. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja, ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barangan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian untuk kemenjari. Info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget badi kulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya. Pada begini kan kalau diajak beliau. Pak, pada ngeri pak diajak bapak keliling pak itu. Waduh ini. Nggak bisa tidur. Di pesawat itu lima jam terbang, lima jam diskusi. Jadi pada, itu alasan pak. Kalau bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden, kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan. Nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Wah, ketawa. Pak, maaf, karena bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya, Pak, nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Sudah tidak bisa dibohongin lagi. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendalui pak. Kami akan jemput bapak. Bukan jemput bapak, dia takut diajak. Baik, baik. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan, wah, pingin juga ambil. Tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga. Bisa, 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 bisa aja nih, Pak Prabowo. Soalnya ini mantan tentara, Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh, Pak, ya, buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri bapak itu. Alasan akalnya banyak, Pak. Jadi, Sudara-sudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati, beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang, apa ya? Omon-omon nggak enak lagi. Udah, 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 nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada, jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11, ya, jangan. Jangan. Tidak boleh, nggak boleh. Sudara-sudara, tradisi kita lain, demokrasi kita, menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita seberani, bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional, kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisi, oposisinya sampai, nggak tahu lah, sampai mengarah ke musuh, bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Menarik banget nih, ini waktu di acara, di acaranya Gerindra ya, dan di sini ada selipan-selipan kata-kata dari Pak Prabowo soal bocoran-bocoran nih, gimana triknya Menterinya Pak Jokowi ketika mau diajak kunjungan, dan menghindar kunjungan gitu loh, menghindari diajak Pak Jokowi untuk kunjungan gitu. Emang, kalau kita lihat di beberapa kunjungan kan yang paling sering ya, yang paling sering saya ingatku ya, ini yang paling sering ikut Pak Jokowi kunjungan itu Pak Bas, sebagai Menteri PUPR ya kan, selalu ada di sampingnya Pak Jokowi kayaknya kalau Pak Bas itu ya, terus Pak Prabowo juga pernah, sebenarnya ya Pak Erick juga pernah ya kan, banyak sebenarnya, cuma nggak ada yang sesering Pak Bas sih, saya ingatku loh ya ini, kayak gitu. Prabowo ya, dalam berbagai kesempatan, saya terus terang saya suka mendengar pidato Prabowo dibandingkan pidato pejabat lain. Kenapa? Karena Prabowo tidak pandai menyembunyikan apa yang dia pikirkan, apa yang dalam di hati dan otaknya. Pejabat lain bisa menyembunyikan itu dengan bahasa-bahasi dan lain sebagainya. Prabowo enggak, direct dia. Ya kalau marah marah. Iya, direct dia. Jadi kita tahu apa yang dia pikirkan. Nah, ketika di Qatar, dia bicara tentang pemberantasan korupsi. Di PAN, dia bilang pemberantasan korupsi. Di Nasdem, dia bilang pemberantasan korupsi. Itu tiga pidato yang saya lihat, dia bicara itu. Karena bagi saya, memang, Indonesia enggak akan pernah maju kalau pemberantasan korupsinya enggak dilakukan. Prabowo selalu bicara tentang ketidakadilan, termasuk penguasaan sumber daya alam. oleh segelintir orang yang kadang-kadang uangnya dia dilarikan keluar dari kapital fly. Dia bicara itu terus. Sebagai sebuah kekesalan dia. Karena dia tahu betul sebagai pengusaha, dia tahu betul. Mudah-mudahan itu dia wujudkan pasal tiga-tiga. Bumi, air, dan kekain alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemamuran rakyat. Apa yang akan menjadi penghalang beliau? Penghalang beliau adalah elit-elit yang tamak dan rakus serta korup. Ini godaan kekuasaan dimanapun. Padahal yang paling bahaya adalah dengan teman seiring Anda. Karena dia yang bisa mematuk Anda. Apa gunanya image misalnya disukai, dibenci rakyat? Itu kan citra saja. Politik pencitraan ala presiden sebelumnya nggak perlu digunakan lagi. Anda kan nggak penting pencitraan. Ngapain saya presiden butuh pencitraan? Yang saya butuhkan adalah rakyat merasa sejahtera. Dan itu real akhirnya. aku pernah menjadi yang fawin keras jatuh hati terjuangkan cinta tanpa hati kenapa kenapa nih? Ya aku berusaha untuk positive thinking deh ya. Ini Bung Revli Harun pada akhirnya ya mengakui sosoknya Pak Prabowo yang luar biasa di sini memuji. Sisi baik yang diceritakan Bung Revli ini sosoknya Pak Prabowo ini termasuk sosok yang tidak pandai untuk menyembunyikan perasaannya. Jadi sering kali ya setiap kali pidato seperti itu secara belak-belakan misalkan Pak Prabowo sakit hati atau malu gitu diucapkan gitu loh diucapkan terang-terangan oh sakit loh itu kayak gitu kalah itu sakit loh itu kayak gitu itu kan ya jujur ya dari hatinya Pak Prabowo karena memang Pak Prabowo pernah ikut kontestasi dan belum berhasil menang sampai di titik sekarang ini bisa segera sebentar lagi bisa duduk di kursi nomor satu di Indonesia ini kan prosesnya panjang. nah disini Bung Refle tadi menceritakan bagaimana sosoknya Pak Prabowo ini tidak pandai menyembunyikan perasaannya sisi baiknya apa? sisi baiknya kita itu tahu gimana perasaannya Pak Prabowo gitu loh tanpa kita harus menebak-nebak kira-kira Pak Prabowo ini lagi kenapa ya kayak gitu tanpa kita mikir kayak gitu gitu loh tapi ngomong-ngomong kenapa ya tapi ya sudah lah ya viral jejak digital akun Fufu Fafa yang ejek Prabowo ternyata punya Gibran jadi gini netizen lagi heboh nih gara-gara postingan lama akun kaskus Fufu Fafa yang diduga punya Gibran Raka Booming isi postingannya banyak ngejek Prabowo Subianto wah plot twist nih kalau bener jejak digital emang jahat ya ada postingan yang nyenggol anak kandung Prabowo Didit Hedi Prasetyo terus juga masalah keluarganya dibahas lagi waduh gak bahaya tah awal mula akun itu diduga punya Gibran gara-gara postingan akun X at Cili underscore Pari usaha catering punya Gibran sendiri di postingan itu ada screenshot postingan akun Fufu Fafa di situs kaskus yang nge-share akun Prime ID adalah Raka Narli dengan nama akun Twitter at RKGBRN nah Kaesang pernah nge-mention akun at RKGBRN sambil ngucapin selamat ulang tahun buat kakak kandungnya itu langsung deh netizen cocok logis soal akun itu yang diduga kuat punya Gibran jadi udah jelas bukan menurut lo gimana ya Ramania Assalamualaikum selamat pagi semuanya sudah serapan belum ya serapan dulu biar ketika beraktifitas kita bisa melakukannya dengan penuh semua kita akan bahas sekarang ini tentang fitnah yang melanda Mas Wapres kita ya yang katanya Mas Wapres itu dulu punya aku namanya Fufu Fafa nah ini kerjaannya orang yang memang diperintahkan oleh sebuah kekuatan agar nanti tanggal 20 Oktober Mas Wapres kita batal dilantik setelah Mahfud MD memprovokasi rakyat dengan kata-kata seolah-olah Bapak Jokowi ingin mensabotase asik pelantikan Pak Prabowo ini yang gak masuk akal masa sih Pak Jokowi mau mensabotase pelantikan Pak Prabowo padahal disitu ada Mas Gibran anaknya kaya lah ketika para pembenci ini berbicara ya sekalipun dia punya gelar profesor doktor insinyur Kiai kalau di hatinya ada kebencian maka otomatis dia langsung menjadi orang yang tidak pintar baik kita lanjut tentang akun Fufu Fafa seperti yang teman-teman kesaksikan peredaran status komen dari akun Fufu Fafa ini yang memang dia ini murni pembenci Bapak Prabowo gitu ya di tahun 2014 kata-katanya memang menurut saya itu kata-katanya tidak bermoral dan saya sangat tahu sekali bagaimana Bapak Jokowi mendidih anak-anaknya sehingga sangat mustahil Mas Gibran berkata-kata seperti itu di akun Medsos ya di Kaskus ini ya sangat mustahil kata-katanya kasar dan tidak ada tidak ada Mas Gibran punya gaya seperti itu berbicara ya jadi waktu pertama kali akun ini saya baca yang beredar di Medsos Instagram di Twitter saya lihat ini mustahil sekali kalau ini Mas Gibran ya hanya saja saya belum menemukan bukti bahwa saya bisa membantah hoax ini nah Alhamdulillah pagi-pagi ini saya dapat bukti dari teman-teman saya ya bahwa diantara sekian banyak komenan-komenan dari Fuku Fafa ini ada beberapa komen ya yang menunjukkan bahwa 100% akun Fuku Fafa ini bukan milik Mas Wapres Alhamdulillah baik jadi Mas Gibran ini ketika ditanya oleh wartawan ini beliau ini diam saja mungkin diamnya beliau ini tidak mau membuat gaduh biar saja ini mengalir saja berita ini biar saja mengalir mengalir Mas Gibran memang punya kebiasaan begitu ketika ada fitnah melanda beliau ini ya maka beliau kan diamkan saja sampai dimana sih fitnah ini akan menyerangnya gitu dibiarkan saja dibiarkan mengalir gitu dan tiba-tiba ditemukan komenan-komenan dari Fuku Fafa ini yang mengkomentari atau kalau di Kaskus itu misalnya meng-quotes meng-quotes postingan dari seorang Kaskus Kers juga ya jadi ada seorang Kaskus Kers ini yang sangat membangga-banggai Mas Gibran katanya di tahun 2014 ya katanya tuh hebat sekali ini anak Pak Jokowi ini Mas Gibran ini ya di usia 25 tahun sudah bisa menjadi CEO gitu ya blablabla tiba-tiba sih Fuku Fafa ini ya meng-quotes tadi postingan tadi itu dengan kata-kata begini kenal lo kayak sewot gitu ya sewot ada orang yang menyanjung-nyanjung Mas Gibran gitu kenal lo dan di beberapa postingan asli dari Fuku Fafa si Fuku Fafa ini mengatakan bahwa dia 6 bulan lagi akan punya ngomongan di tahun 2014 dan kita tahu Mas Gibran punya bayi itu yang atas itu di tahun 2016 dan ini otomatis langsung membantah bahwa akun Fuku Fafa punya Mas Wapres kita Alhamdulillah selain itu pemilik akun Fuku Fafa ini kadang-kadang ngomong lo terus yang waktu bicara bahwa dia akan punya ngomongan dia bilang aneh ente udah kayak orang Yaman jangan-jangan yang punya orang Yaman ini nih soal Lulufafa eh Fuku Fafa kok jadi Lulufafa Fuku Fafa ini akun yang akhir-akhir ini memang menggegerkan dunia maya ya kan apalagi ini di katanya ini punyanya Mas Gibran gitu tapi akhirnya ini terbantahkan ya dimana akun itu menyebut akan punya anak terus padahal Mas Gibran punya anak nyatan berapa itu kan sudah membantah apa yang dikatakan orang-orang kalau akun Fuku Fafa itu punyanya Mas Gibran ini nih memang menuju akhir jabatannya Pak Jokowi menuju peralihan banyak sekali hal-hal yang dituduhkan kepada Pak Jokowi dan keluarganya tidak terkecuali untuk Mas Gibran seperti itu serangan-serangan selalu dilancarkan padahal kalau kita melihat ya bagaimana Mas Gibran dan juga Pak Prabowo ini Mas Gibran sangat sopan sekali kepada Pak Prabowo coba deh kita tonton video satu ini yang yang memperlihatkan bagaimana sopannya Mas Gibran ketika bertemu dengan Pak Prabowo luar biasa adat Mas Gibran kepada Menhan Prabowo sudah tahu kan bagaimana adatnya Mas Gibran ketika bertemu dengan Pak Prabowo tapi kok iya masih aja ada orang yang ya kayak tadi soal akun tadi yang itu kan akun tadi kan menjelek-jelekkan soal Pak Prabowo kan yang itu katanya Mas Gibran padahal kalau melihat ya melihat seperti ini ya itu kayak sudah jelas banget itu bukan Mas Gibran gitu loh tidak cuma ke Pak Prabowo aja Mas Gibran itu setiap kali bertemu dengan seniornya orang tuanya itu selalu sopannya sebegitu sopannya gitu loh salut banget aku sama kesopanannya Mas Gibran dan gimana nih menurut teman-temanku semuanya mengenai video kita hari ini yuk tulis di kolom komentar ya dan teman-temanku terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir sayangnya kita harus akhiri dulu nih video kita hari ini sampai disini tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita aku jub-jub pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih sampai jumpa